Ngomong-ngomong soal Mimpi Nivari, kamu tau gak sih lagu yang menceritakan tentang mimpi? Itu loh, yang a million dreams are keeping me awake Itu loh Oh yang itu Openingnya udah menjeglegar Oh fresh music, oh fresh music So my friends, I get out of the sea No one can rewrite the stars How can you take your mind? Everything keeps us apart And I'm not the one you were meant to find It's not up to you It's not up to me When everyone tells us what we can be How can we rewrite the stars Say that the world can be ours Tonight Eh, Farada Sobat Musik, Tia ada di rumah Sobat Masik, jangan iri ya lihat kita dansa tadi Iya, bener banget Fari Ya udah langsung aja yuk kita sapa Sobat musik ada di rumah Yuk Hai Sobat musik, jumpa lagi di fresh musik Semua yang fresh ada di sini Bareng aku Fari Dan aku Wyrnanda, selama 15 menit ke depan Kita bakal menemani kalian dengan lagu yang hits dan keren banget Wih bener banget Eh Fir, pada episode kali ini kita bakal bawain tema apa nih? Nah, pada episode kali ini kita bakalan bawain original soundtrack dari film The Greatest Showman Wih, kenapa tuh kita kok milihnya original soundtrack dari film The Greatest Showman Nah, karena The Greatest Showman itu kan berdasarkan kisah nyata Nah, apalagi tuh lagunya tuh bagus banget kan Bener banget Aku tuh sampe liat 3 kali loh filmnya Saking bagusnya tuh Wow, kamu nonton sendiri emang Iya Oke lanjut langsung aja kita ke fakta Bahas fakta dari lagu-lagu yang ada di film The Greatest Showman Jadi pada episode kali ini kita bakal bahas 3 lagu yang ada di film The Greatest Showman Ada apa aja tuh? Yang pertama ada Rewrite The Stars Yang kedua ada This Is Me Dan yang ketiga ada Never Enough Wow, langsung aja ya Kita ke lagu yang pertama yaitu Rewrite The Stars Rewrite The Stars ini dinyanyikan oleh aktor dan aktris loh Siapa tuh yang nyanyiin Fir? Nah, yang nyanyiin yaitu Zeke dan Zendaya Wih, keren ya Meskipun dia itu artis tapi dia itu bisa nyanyi sambil dansa dengan baik dan benar Iya Kamu liat kan di filmnya Lagunya kayak gimana? Bagus kan? Bagus banget sampe menjelegar Iya bener banget Nah terus lagu ini tuh juga Ear Catching Kamu tau gak Ear Catching? Apa tuh Ear Catching? Kamu barusan denger ya? Iya Ear Catching itu mudah dihafal sama penontonnya Wih, pantesan meskipun itu film Dirilis Dirilis 2017 Kenarin aku itu masih inget banget sama rilik Lirik Yang ada di film tersebut Iya sama aku juga Terus nih yang kedua ada This Is Me Tau gak sih Fir This Is Me itu mendapatkan Best Original Song Motion Fitur dari Golden Globe Award 2018 Wow keren banget Keren itu lagu This Is Me itu menceritakan tentang manusia yang ada di film The Greatest Showman yang dianggap sama masyarakat sekitar tuh aneh Hmm Bisa membuktikan kalo dia itu punya kelebihan yang gak orang lain punya Wow keren banget kan Keren banget Nah Lanjut nih ada apa nih Farid? Yang ketiga ini ada Neferina Neferina Nah lagu ini tuh dibawakan oleh Jenny Lynn Tau gak Jenny Lynn? Tau dong Iya Jenny Lynn itu nama aslinya tuh Lauren Allred Nah lagu ini tuh terkesan mega banget kamu tau gak? Tau banget karena ada orkestra Orkestra Farid Iya orkestra Nah biasanya kan orkestranya tuh melu-melu gitu kan Nah tapi padahal lagu ini tuh kayak wow bikin merinding gitu kan Merinding banget tuh aku waktu dengerinnya Iya Iya Eh Fir kamu denger gak ada suara orang netup pintu? Emang iya Iya coba deh kamu liat Oke Wow kita dapet apa nih Farid? Dari Sobat Musik nih Iya Coba deh kamu liat Isinya Wow deket handphone Tuh Eh Fir ada frame buttonnya loh Hewatan Oh iya Coba deh kamu pencet Oke Hai Bencet 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 Aku Ayu Dan aku Tommy Kita pengen kalian nih Buat reaction video yang udah kita kirim Oke kita dengerin ya Sip Bye Bye Wih ban Berani-beraninya tuh Sobat Musik Denuma nantangin kita Fir Iya Aku mau penasaran gak sih sama videonya Wih penasaran banget Tapi sebelum itu Tolong ya Tim kreatif disiapin Iya Siapin video Dari Sobat Musik nih ada dirumah Iya bener banget Oh iya Sambil nungguin Tim kreatif Di siapin video Buat Sobat Musik nih ada dirumah Kita langsung aja dengerin Homeband kita yang bakal nyanyiin laku Daverina Langsung aja Check it out Siapin video Siapin video Siapin video Siapin video Cool line Never, never, never for me, for me For me, for me For me, for me, for me I love you I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you How about the creative team? Are you ready? Oh yes You said it's ready, Fir Let's go and see the first video Check it out Nih, ngapain tuh Pak? Gatau tuh, ngapain mereka main-main gak jelas di lampu merah gitu? Enggak ya, itu nyanyi tau Wih, nyanyi apa ya? Wow, keren Iya gak sih keren kan? Keren banget tuh, sama suaranya sama tariannya tuh cocok banget Iya Tapi nih Fir, kalo ini ada di Indonesia pasti banyak yang protes nih Karena buat macet pastinya Iya ya, banyak yang itu ngeklaksonin kan? Iya Tapi kalo di Indonesia kayak gitu aku masih setuju setujuannya Kenapa tuh kamu setuju? Ya soalnya kan didatengin sama aktor-aktor yang ganteng gitu kan? Waduh, padahal udah ada aku loh, kamu masih mikirin aktor lain Bisa apa sih, Farih? Yaudah, sobat musik Daripada Farih ngegombalin aku terus, lanjut aja ke video selanjutnya Check it out Wih, openingnya udah menjeglegar 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 Oke Itu kan mereka diiring oleh orkestra kan? Masa sih, coba deh kamu liat lebih teritiba lagi Mereka tuh gak pake akustik sama sekali loh Ih, pake pastinya Coba deh kamu liat loh Mereka tuh kayaknya acapella gitu Pake suaranya sendiri Oh, emang iya Coba deh kamu dengerin lebih sesama Sama kamu liat lebih dalam Wih, lebih dalam Oke Wah, iya ya ternyata pake acapella Wih, bener banget Eh, tapi itu kalo gak salah orang Korea ya? Iya, tadi orang Korea ya Wih, setauku ya Fir Orang Korea tuh jarang loh pake bahasa Inggris Tapi mereka itu bisa Keren ya? Ngomong dan nyanyi Serta dance dengan bahasa Inggris yang baik Wah, iya bener banget tuh Farin Video yang pertama udah keren banget nih Eh, video yang kedua maksudnya Video yang kedua udah keren banget nih Pasti video yang terakhir ini bakal lebih keren Iya mungkin ya Ya udah, kita apply aja videonya Wih, lucu 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 banget kan? Itu anak kecil kiri? Iya anak kecil Iya Kira-kira berapa ya umurnya ya? Aku ngira itu 14 tahun lah SMP Enggak Itu masih ada yang kecil banget Kayak adik aku tuh Pasti umur 7 tahunan Iya deh aku gak tau soalnya Gimana sih kamu? Tapi ya liat kayak gini nih Aku jadi Ingat Ingat masa kecil nih Iya Dimana aku masih punya sejuta mimpi Oh iya ya Waduh Oh iya Ngomong-ngomong soal mimpi nih Fahri Kamu Tahu gak sih lagu yang menceritakan tentang mimpi? Itu loh Yang A million dreams are keeping me awake Itu loh Oh yang itu Iya 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 aku tau Nah Suara ku jelek yang mana? Eh bagus kalo bagus kan yang bilang jelek Ya kan sobat musik suaranya Fahri bagus kan? Makasih sobat musik Makasih sobat musik Yang nyanyi nih sobat musik Langsung aja kita Ke homeband yang akan membawakan lagu A million dreams Check it out A million dreams are keeping me awake Cause every night I'll end up bed The brightness gonna fill my head A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be I think of what the world could be A vision of the world I see A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be A vision of the world I see A new dream is always going to be 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 Nah, gimana Fahri penampilan NoBan tadi? Keren banget waktu OnBan nyanyiin A New Dream Persis banget sama yang di film The Greatest Showman Iya, bener banget tuh Fahri Oke, selanjutnya kita bakal ngapain nih Fahri? Kita bakal bacain topchat minggu ini nih Fahri Wow, pasti Sobat Musik penasaran kan Topchat minggu ini yang pertama itu ada apa? Iya gak? Nah, langsung aja nih kita ke topchat ketiga minggu ini ada I Love You 3000 dari Stephanie Putri Langsung aja, check it out! And I Love You 3000, baby take a chance Cause I want this to be something Straight out of a Hollywood movie I Love You 3000 di-reads pada tanggal 7 Juni 2019 Terus ya Fahri, dalam waktu seminggu itu udah ditonton lebih dari 5 juta kali di situs Youtube Wih, keren banget tuh Fahri Terus kamu tau gak sih Fahri, siapa itu Stephanie Putri? Siapa? Gak tau Stephanie Putri adalah anak dari Biva Indonesia tahun 90-an loh Wih, siapa tuh? Coba tebak, siapa? Siapa ya? Hmm, Friza Yanti Salah, salah Siapa ya? Siapa lagi ya? Hmm, ini Hmm, siapa itu namanya? Trisha Bukan, kalau Trisha kan cowok Oh, bukan ya? Bukan Salah berarti aku, terus ya mbak dong, aku gak tau Nyerah ya, nyerah Iya, nyerah Stephanie Putri merupakan anak dari Biva tahun 90-an, VT DJ Wih Terus ya Fahri, ada fakta dibalik lagu Atau I Love You 3000 ini Kenapa emangnya? I Love You 3000 ini, terinspirasi dari film Avengers Endgame Oh, iya 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 tau film Avengers Endgame Oke, lanjut aja kita ketemu ke dalam minggu ini Ada Bad Guy dari Billie Eilish Check it out Nah, lagu ini tuh digunakan promo film horror tahun 2019 loh Wih, film apa tuh? Film Breakburn Wih, breakburn? Maaf Keren, keren, keren Nah, saking kerennya nih Far Film lagu ini tuh ditonton lebih dari 310 juta lebih loh Wih, 310 juta lebih yang nonton Gila Pasti keren banget Nah, keren banget kan Nah, sampai menjadi top chart nomor 1 di beberapa negara loh Yang ketiga, keren banget Yang kedua, keren banget Pasti yang pertama ini lebih keren nih, Fir Iya, ada apa ya Top chart pertama minggu ini yaitu Senyorita dari Chow Mendes dan Camila KBO Check it out Tequila Sunrise Her body fell right in my hands La 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 You feel like oh la 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 Yeah I love it when you call me senyorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is oh la 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 It's true, oh la 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 Oh, I should be running Oh, you know Nah, lagu ini dirilis pada tanggal 20 Juni 2019 Dan menjadi trending musik di Youtube selama seminggu loh, Fahni Dan dalam waktu seminggu itu, Sobat Musik Lagu ini tuh udah ditonton lebih dari 134 juta kali di channel Youtube Wow, keren banget kan Keren banget tuh Nah, terus ini tuh merupakan duet kedua mereka loh, Fahni Yang pertama emang apa nih, Fir? Nah, yang pertama itu berjudul I Know What You Did Last Summer Nih, juga ada gosip menarik nih, Fir Kenapa? Fans itu banyak yang menjodohkan mereka Karena mereka itu punya chemistry yang rat Yang terakat banget gitu loh Oh, iya, iya, iya Ya, siapa aku juga setuju soalnya kan Si siapa yang namanya? Shawn Mendes Itu ganteng banget kan Tuh Kenapa tuh? Karena Camila Kabel itu hanya menganggap Shawn Mendes itu sahabat Ya, cuma friendzone nih ya Kasian, cuma dianggap friend Nah, gak kerasa nih, kita udah nemenin Sobat Musik 15 menit nih Ya, aku kirain masih berlama-lamaan gitu sama Sobat Musiknya di rumah At UPN Televisi underscore Jatim Di Twitter At UPN Televisi Dan di Youtube Channel UPN Televisi Jatim Dan kalian juga bisa pantengin Fresh Musik di channel 8VHF UPN Televisi Sedap semangat dalam berkreasi Dan kami mengucapkan terima kasih buat the home band yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir Dan bakalan ada special perform dari home band kita yang akan menyanyikan lagu Seniorita Aku Fahri Dan aku Fina Data Ambit undur diri See you Bye-bye Bye-bye You keep me going Boy You keep me going 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 Terima kasih.